Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Farda FR Di video kali ini, aku bakal membuat video DIY lagi yaitu DIY yang ke-14 So, buat kalian yang excited dan penasaran, jangan lupa kalian like dulu video ini Subscribe dan aktifin loncengnya Dan jangan lupa kalian share ke seluruh sosial media kalian yang punya Oke, biar gak lama-lama, let's go to the video Aku tuh punya banyak banget undangan-undangan dari teman aku Dan kertas-kertasnya itu pun gak pernah aku pake dan langsung aja dibuang Dan kali ini aku bakalan bikin sesuatu dari undangan ini So, ya, let's go! Jadi, undangan yang pertama, bagian bawahnya aku pilih bagian yang memang bagus Yaitu di bagian bawah, jadi aku langsung gunting aja Lanjut, aku bakalan lipat setengah gitu Dan di bagian tengahnya aku juga lipat Dan kemudian aku gunting di bagian tengahnya Kemudian di pinggirannya itu, masing-masing aku lipat Jadi, aku punya kertas undangan lain dan bentuknya emang bagus banget Dan aku bakalan tempelin kertas yang tadi Di bagian bawahnya, di sisi kanan kirinya Bakalan aku tempelin Dan aku punya kancing warna pink Dan aku tempelin di bagian tengah kertas undangan yang warna merah batas tadi Dan di bagian bawahnya masing-masing Aku bakalan tulis do dan dan Untuk bagian atasnya, aku bakalan tulis do the list Dan yaaaah Lanjut, aku menggunakan stick ice cream Kemudian aku bakalan cet warna baby pink Jadi, aku bakalan cet warna baby pink Sambil menunggu stick ice creamnya kering Aku bakalan ngasih atau mewarnai kertas undangan tadi Dengan memberikan titik-titik warna-warni gitu Di atasnya yang warnanya agak kalem gitu Nah, setelah itu stick ice cream aku bakalan kasih solotip Dan yaaaah Kemudian aku bakalan tulis list list aku di stick ice creamnya Kemudian aku bakalan masukin list list aku tadi Di bagian yang ada bacaan do nya Yeay, udah jadi deh Jadi, fungsinya to do the list itu Biar kegiatan kita itu teratur Jadi, di bagian do itu bagian gimana aku menaruh list yang belum aku kerjakan Dan setelah aku lakukan atau setelah aku kerjakan Aku bakalan pindahin di bagian down nya Jadi, bisa teratur kan? Untuk DIY yang kedua Aku mempunyai kerdus bekas Tamber light aku Dan aku bakalan gunting tutupnya Dengan sticker warna pink aku bakalan bungkus Kerdus tadi Biar keliatan lebih lucu Dan aku punya kartu nama dari Kak Riri Prams Jadi, aku bakalan tempelin di bagian atas kartu tadi Kemudian aku menggunakan tali Dan aku lubangi dua bagian di bagian depan kartu tadi Kemudian aku bakalan gantungin di grip besi aku Dengan menggunakan tali yang tadi udah dipasangin di kartusnya Nah, jadi tempat ini bisa aku jadikan tempat notebook-notebook aku Karena memang aku sering ceroboh gitu Naruh notebook di mana Dan ya, tempat ini bakalan menjadi tempat yang pas buat notebook aku Dan keliatan lebih rapi aja kamarnya Aku juga bakalan gantungin Mahkot tabunga aku di bagian atas atau di samping studenis Biar keliatan gak kosong aja dindingnya Aku juga bakalan gantungin rendah bulu-bulu gitu Yang warna pink yang aku punya Biar keliatan lebih lucu Dan ya, udah selesai deh Jadi, ini adalah wall decoration aku Yang di bagian meja rias Jadi, keliatan lebih lucu dan menarik kan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!